KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini. Demikian rilis terkait larangan bepergian ke luar negeri. Terkait pertanyaan teman-teman apakah di daerah Semarang sedang ada kegiatan kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang untuk apa kegiatannya di mana kami belum bisa rilis dan semoga pada saat kegiatan tersebut selesai dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan dan teman-teman akan diberikan update lagi. Untuk rilis berikutnya adalah adanya kegiatan pemasangan tanda penyitaan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 3 bidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 1.500 meter persegi senilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut berlokasi di wilayah Cikarang, Bekasi. Ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut disita pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode tahun 2014 sampai dengan 2019 dan tahun 2019 sampai dengan 2024 penyitaan dilakukan penyidik dari MTK yang merupakan anak dari tersangka AGK bahwa sehari kemudian yakni pada tanggal 16 Juli 2024 penyidik melakukan tanda penyitaan atau memasang pelang penyitaan untuk gambar-gambarnya kurang lebih ini ya teman-teman nanti teman-teman akan diberikan versi digitalnya untuk bisa di-publish nanti untuk rilis tambahan dari kami cukup untuk itu kami membuka kesempatan pada rekan-rekan untuk bertanya yang di luar perkara yang sedang ditahan tersangkanya di sore hari ini silahkan saya mau konfirmasi soal kemarin itu ada pemeriksaan Alek Janangkih Sinaga itu diperiksa hampir 10 jam dia mengakui dikonfirmasi soal program-program dan sejumlah pengadaan di PT Telkom kira-kira bisa disampaikan sedikit update soal pemeriksaan mantan di Rut Telkom yang juga mantan komisaris utama PT POS Indonesia apakah memang ada kaitan keduanya terus kedua terkait pemeriksaan saudara gunung Sanjoyo dalam kasus LNG itu sempat juga diperiksa cukup lama kira-kira apa yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan di Rut Pertagas pada saat hari Selasa kemarin nah selanjutnya saya mengkonfirmasi soal penyidikan kasus dugaan ASDP KPK sudah melakukan sejumlah kegiatan apa upaya paksa baik penggeledahan maupun penyitaan yang sebelumnya pada pekan lalu saya mengkonfirmasi adanya penyitaan 3 unit mobil mewah dari Lexus, Alphard dan hingga mobil-mobil yang nilainya ya cukup lumayan di atas 1M semua itu bisa dikonfirmasi itu penggeledahan atas nama siapa atau dalam perusahaan apa kalau melurut tracking saya itu PT Samudera Pratama yang memiliki apliasi juga dengan PT PE selaku persangka di kasus LPEI itu ada interseksi antara perusahaan tersebut apakah memang ada kaitannya kasus ASDP ini dengan kasus yang lain pertanyaan saya kemudian ini berkaitan soal pengadaan atau kasus pengadaan di mana ASDP ini terus selanjutnya saya mengkonfirmasi soal kasus dugaan kemarin ada pemeriksaan sejumlah saksi diantaranya saksi berinisial R L larva L ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tol Cilincing Cibitung dan pengadaan proyek tol Cibitung Tanjung Priok Port atau pelabuhan apakah memang KPK sudah melakukan penyedikan baru kasus dugaan korupsi pengadaan atau pembangunan jalan Cibitung Cilincing dan Tanjung Priok Port Cibitung bisa sedikit diberikan klunya terkait kasus-kasus baru ini yang agar publik juga bisa melihat keseliusan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi nah selanjutnya kami mau nanya juga soal pengembangan kasus di LPIE ini sejauh mana karena saya lihat cukup masih pemeriksaan beberapa saksi-saksi tetapi mungkin apakah belum cukup untuk dilakukan misalkan upaya-upaya lain misalkan penyitaan atau pengeliharaan di sejumlah lokasi itu dulu mungkin nanti ada tambahan terima kasih yang kedua untuk kasus Semarang itu pak apakah kasus ini berkaitan dengan penyelidikan yang waktu itu pernah memanggil wali kota Semarang sekda Semarang itu pak apakah itu berkaitan dengan itu itu aja pak terima kasih terima kasih terima kasih izin terkait Semarang memastikan aja pak saya tadi kan disampaikan sedikit oleh mas Jubir ya gitu kan ada beberapa hal berarti penyelidikan di Semarang ini ada beberapa klaster gitu ya satu terkait pengadaan barang dan jasa dua terkait tugas gratifikasi terus tadi apa sih pemotongan retribusi daerah ya gitu ha 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 itu izin memastikan aja pak aset berarti ada tiga klaster atau bagaimana kalau iya ya lumayan banyak makasih izin pak aset pak mas desa saya izin bertanya ini kasus yang Semarang itu tahun berapa sih itu peristiwa kejadiannya gitu itu kan ada tiga klaster gitu ya itu berapa tahunnya berapa saja terus ini kan si wali kota Semarang ini kan si heberita atau ita ini kan lagi nyalon ini ya maju lagi untuk pilkada ya itu antara pegup dan pewot gitu ya nah itu apakah ini akan mengganggu proses politik juga gitu loh apakah terkait dengan hal itu terima kasih ya aku nanya saya mau nanya soal ini pak kasus dana hibah di jatim apakah APK sudah mencegah tersangka baru dalam kasus itu karena kan udah diumumin ada 21 tersangka terus usai penggeledahan apakah rumah-rumah orang yang digeledah itu orangnya akan dipanggil karena kan sudah sampai ada yang memundurkan diri sebagai anggota dewan tempat terus di kasus jatim juga kenapa KPK menggunakan pasal swap karena kan kalau mengacu pada kasus sebelumnya kasus itu kan manipulasi anggaran dia pakai nama pokja-pokja aneh seperti pokja cita fitri naruto akatsuki yang itu semua fiktif kan berarti kan itu manipulasi anggaran kenapa enggak pakai pasal 2 pasal 3 kenapa pakainya pasal swap terus yang terakhir di kasus LNG terkait permintaan uang peganti ke perusahaan luar negeri itu kelanjutannya gimana apakah KPK sudah berkoordinasi dengan otoritas penegak hukum dari negara setempat atau gimana itu aja dulu pak cek cek enggak nambahin ini apa jatim sebentar izin pasal ini terkait kasus jatim ini ini kan sudah dirilis kemarin 21 kenapa sih enggak disebutkan saja gitu loh tersangkanya ya ini kan yang menarik dari beberapa tersangka ini ini cakep ini ini ada rentetan nama-nama partai bahkan ada ada nama bendahara partai ada ketua DPC partai Gerindra Sampang Muhammad Yunus bendahara DPC Gerindra Probolingo ada Ahmad Iskandar Demokrat Ahnuar Sadat Gerindra Mahfud PDIP Faujan Adima wakil ketua ini cakep nih apakah memang sudah firm bahwa itu adalah aliran itu ke partai-partai ini menarik tapi ada sedihnya ada seorang guru disana ada Pak Lura ada Kepala Desa nah kemudian pertanyaan saya apakah memang firm sudah mengalir ke sejumlah politisi itu dan kemudian masuk ke partai karena ada bendahara nih menarik terus kemudian kapan 21 orang tersangka ini diperiksa di gedung yang kita cintai ini gitu loh jangan minggir-minggir di sana mulu di Sampang mulu kapan KPK pastikan bahwa pemeriksaan 21 tersangka yang saya sebutkan tadi itu diperiksa di gedung KPK itu aja dulu pertanyaan soal Jatim terima kasih kalau gak digituin gak maju nih diumpetin mulu ayo pak sep tambahan dari DPR Jatim pak nyambung-nyambung dari pertanyaan mas candra sama bang BM terkait tentang DPR Jatim penegasan aja pak untuk tersangka ya mungkin sudah beredar di beberapa media ya pak itu untuk tersangka yang DPR itu apakah benar inisialnya K sebagai ketua DPR kemudian AI terus kemudian ANWAR AS itu sesuai sprinting yang ditatangani pak aset tanggal 8 Juli kemarin terus kemudian mengapa kasus ini sepertinya terjedah cukup lama dari 2022 karena polanya hampir sama bahkan untuk tersangka inisial BW itu kan staffnya pimpinan dan itu hampir sama mirip sekali dengan polanya kasusnya sahat 2 si Majuntak dan kedua apakah ada potensi kasus ini juga mengalir ke eksekutif mengingat yang menekan ACC dari Hibah ini juga dari pihak eksekutif terus update terakhir mungkin berapa kerugian sementara dari kasus ini yang sudah didalami oleh KPK terima kasih pak terkait kasus Semarang tadi kan mas Cesa sudah menyampaikan ada 4 orang yang dicegah ya pak saya mohon bantahannya aja pak kalau betul nanti pasti jawabannya normatif bantahannya aja benar gak sih pak yang 4 orang itu merupakan tersangka salah satu atau salah duanya itu merupakan wali kota Semarang Mbak Ita dan suaminya itu aja pak terima kasih selamat sore mas Cesa itu apakah terkait dengan penyidikan atau masih penyelidikan karena kemarin kita tanya dia memang tidak jawab tapi kita konfirmasi apakah terkait dengan misalkan kasus LPI dia bilang mengonfirmasi jadi mungkin untuk pencerahannya saja sama satu lagi Pak Asep dan juga Mas Cesa Mung SEL Indira Sudha Tita kan diperiksa sampai jelang maghrib itu hasil pemeriksaannya seperti apa terima kasih oke ada lagi cukup ya kita close ya oke silahkan borongan dari Mas Mario dulu yang pertama ini AJS ini dia di Pt. Telkom pernah di Rout. Telkom pernah di Rout. Pt. Pt. Telkom ini apakah ada kaitannya antara pada saat Pt. Telkom jadi yang sedang kami tangani saat ini itu di perkaranya perkara Pt. Telkom jadi ada Pt. Telkom itu ada dua dua perkara jadi beliau yang bersangkutan ini diperiksa terkait dengan jabatannya selaku Bt. Telkom dengan saudara G dalam pirut kapasitasnya terkait dengan masalah trading di gas ya kemudian ini perkara dengan ASDP sudah melakukan upaya paksa ya sudah ada tiga unit mobil dan lain-lain ini ini sebetulnya sedang kita apa namanya ini baru masuk masuk penyidikan tapi kita kalau sudah melakukan penyidikan kita sudah bisa melakukan upaya paksa ini mungkin saya tidak bisa terlalu dalam tapi betul upaya paksa itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ASDP itu ya sementara apakah ada kaitannya dengan LPI kami belum menemukan itu sejauh ini ya tapi yang penang atau upaya paksa yang kita lakukan itu terkait dengan ASDP ini ada beberapa saksi saudara R saudara M dan perkara ini saya juga masih nanti masih akan mengkonfirmasi karena sepengetahuan saya ada di sidik itu ini perkara proyek Jalan Tau ini kita tidak sedang atau perkara ini belum ada di penyedikan jadi kemungkinan ya begitu jadi ini yang dipanggil kesini mungkin undangan diundang ya jadi calon saksi jadi belum statusnya sebagai saksi jadi ketika sudah naik penyedikan baru dia statusnya menjadi saksi atau persangka ini baru dalam tahap diundang saya juga belum bisa menyampaikan ini yang selanjutnya perkembangan perkara LPI jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa benar KPK sedang melakukan penyedikan terhadap perkara LPI dengan 11 debitur itu mungkin yang bisa kita sampaikan segitu dulu nih karena ini sedang berjalan kita menggunakan penyedikan umum dalam ini jadi nanti berproses dengan seberindik umum berproses dan nanti ke depan dalam waktu dekat kita akan tetapkan tersengahnya karena ini kan banyak 11 12 perusahaan nanti masing-masing kan memiliki tentunya kepengurusan masing-masing kemudian batasnya terkait dengan penanganan perkara seksi apa ini belum dilakukan penanganan apakah ada intervensi dan lain-lain mana pun intervensi tidak ada sampai saat ini belum dilakukan itu karena memang pasal yang dipersangkakan atau pasal yang digunakan itu pasal 2 pasal 3 di perkara itu ya perkara pengadaan jadi sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak yang melakukan penghidupan penghidupan karena itu menjadi salah satu unsur pasal yang harus kita penuhi ditunggu aja ya kemudian penyidikan wali kota sepakah berkaitan dan beberapa panggilan yang sudah dilakukan disini jadi memang proses yang kita lakukan di KPK ini yang menjadi saksi ataupun tersangka di penyidikan itu sudah dipanggil dulu di penyidikan bisa dipanggil disini istilahnya diundang bukan dipanggil ya diundang ada undangan dari penyidikan untuk diminta keterangan bisa diminta keterangannya di gedung KPK ini atau para penyidik atau penyidik kalau itu sudah penyidikan bisa hadir ke tempat mereka dengan alasan bahwa ya saksi itu lebih banyak disana kemudian juga bukti-bukti disana untuk efektivitas daripada kesini nanti juga akan lebih repot maka petugas yang disana baik penyidik maupun penyidik tadi juga sekaligus menjelaskan sedikit yang dikeluhkan mas Mario jangan disana terus di Surabaya terus ya karena memang saksi juga bukti-bukti ya ada disana kebanyakan dihadirkan disini juga ruang pemeriksaannya disini terbatas juga nah itu kalau bisa seperti itu kalau disana kan kemudian juga terkait biasanya kegiatan-kegiatan karena mereka juga memiliki kegiatan sendiri yang telah terjadwal sehingga ketika kita datang ke tempat para saksi itu disana itu lebih efektif dibandingkan harus saksinya disini kemudian dalam penanganannya yang perkara semarang ini masuk ke mas Nia apakah ada klaster-klaster karena tadi ada disampaikan oleh Pak Jubir ada gratifikasinya ada pengadaannya ada pemerasan lain-lain jadi tidak klasternya karena pelakunya memang orangnya yang sama subjek hukumnya sama hanya perbuatannya tersebut dikategorikan atau pasal yang dilanggarnya itu ada yang gratifikasi ada yang juga pemerasan ada yang juga di pengadaan jadi ini tetap nanti satu sprinting dengan tersangkanya orang tersebut atau subjek tersebut tapi perbuatannya itu pelanggar beberapa pasal ya mas Niam ya bisa dipahami kemudian perkara masih perkara semarang ini tahun berapa silahkan nanti dicek ya itu masa baktinya tahun berapa ya mas Niam kemudian saat ini saudarai sedang mencalonkan kembali apakah ini akan mengganggu yang kami fokuskan adalah penanganan perkaranya jadi ketika dalam penyidikan itu sudah ditemukan peristiwa pidana peristiwa pidana seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi ya dan dinyatakan itu layak untuk naik penyidikan kami di Direkturat Penyidikan melakukan penyidikan terhadap orang tersebut tidak juga mempertimbangkan jadi yang kami pertimbangkan itu adalah hasil penyelidikan kecukupan bukti untuk naik ke penyidikan selebihnya tidak ada apakah sedang nyalon atau tidak nyalon kami tidak masuk dalam pertimbangan kerana itu jadi kami piur murni ranah hukum jadi ketika memang sudah terpenuhi dua lat bukti yang cukup kemudian juga hasil dari ekspos menyatakan jadi seluruh peserta ekspos menyatakan bahwa ini naik sidik di putusnya naik sidik kita laksanakan penyidikan seperti itu kemudian terkait dengan jatim apakah sudah cegah apakah sudah digelidah yang akan dipanggil orang-orangnya pencegahan ini yang kami lakukan pencegahan itu cegahan keluar negeri yaitu serta-merta kita lakukan setelah terbitnya surat perintah penyidikan kenapa karena tentunya itu dalam rangka memudahkan penyidik melakukan proses penyidikan karena ketika yang bersangkutan ada di luar negeri artinya di luar jurisdiksi hukum kita itu akan lebih sulit sehingga ketika perkara ini dinyatakan naik sidik maka para tersangkanya ketika sudah ditetapkan tersangka itu akan kita cegah kemudian apakah sudah yang digeledah ini akan dipanggil tentu ketika kita melakukan penggeledahan di suatu tempat dan kemudian di tempat tertutup tersebut ditemukan barang-barang baik itu barang berupa surat maupun barang elektronik dan lainnya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita tangani lalu penyidik melakukan penyitaan maka dari siapa barang itu disita orangnya akan kita panggil kita akan minta keterangan tujuannya apa tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi barang-barang yang tadi kita cita misalkan terkait ada surat-surat tentunya kita tanya surat ini kapan diterbitkan ada hubungannya dengan perkara yang sedang kita tangani siapa siapa saja orang-orang yang ada di dalam surat tersebut dan ini hubungan perkara dan lain sebagainya seperti itu jadi tentu akan kita panggil dan kita minta keterangan kemudian mengapa ini yang digunakan perkara apa namanya pasal-pasal suap ini dari masyarakat ini tidak menggunakan pasal dua untuk apa vokja fiktif jadi begini perkara ini diawali dari OTT ya OTT itu saudara SA dari OTT ini nah konstruksi perkara yang pertama kali itu perkara OTT sehingga kita melihat dari yang lainnya itu sama bangunannya sama dengan perkara yang sama kemudian ini mungkin nyambung ini kenapa kok lama tadi siapa ya mata saya kok agak lama gitu ini penanganannya oh ada jedak lama gitu ya ada jedak lama jadi kalau tidak salah ini ada sekian ribu fokir titik ya sekian 14 ribu atau berapa gitu oke karena ini kan jumlahnya kalau tidak salah tadi juga ada jumlahnya itu sekitar 1-2 triliun nah tapi ini kan dibagi-bagi dibagi-bagi dalam bentuk pekerjaan misalnya pembuatan senderan kemudian pembuatan misalkan jalan di desa dan lain-lain pembuatan selokan nah ini yang nilainya di bawah 200 juta kenapa nilainya dipecah menjadi nilainya di bawah 200 juta itu untuk menghindari harus dilakukan lelang lelang terhadap pekerjaan tersebut jadi dibagi-bagi nah ini ribuan jadi kami harus mengkonfirmasi terhadap setiap pokok pikiran itu jadi ini yang menjadikan ini lama jadi ketika mendapatkan misalkan satu pokok pikiran itu berapa sih sebetulnya yang digunakan berapa yang diterima saham mereka berapa yang kemudian dikembalikan atau jadi suap kepada si anggota DPR ini karena begini karena untuk mendapatkan proyek tersebut itu istilahnya tidak secara cuma-cuma jadi dari para koordinator-koordinator itu hijau dulu menyediakan sejumlah uang menyetorkan sejumlah uang kepada anggota DPR kemudian baru dia dapat misalkan 10 berarti 10 x 200 berarti 2 miliar dikembangkan gitu seperti itu nanti hijaunya berapa ini rata-rata diminta 20% per oke berarti kalau dari 200 juta berarti 40 juta ya 40 juta 20% ini per ini bayangkan itu di awal saja sudah dipotong nih sekian itu belum sampai ke ini nanti diambil apa namanya untuk keuntungannya dan lain-lain gitu di proyek tersebut seperti itu kemudian ini dari perkara keperusahaan oh LNG ganti rugi ini bagaimana update-nya ya kita sedang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak penegak hukum yang ada di luar negeri karena di perkara KTP si KTP di KTP ya di KTP kita pernah melakukan itu dan Alhamdulillah bisa apa namanya berhasil nah untuk ini juga sama dengan pola yang sudah ada di KTP itu kita sedang melakukan itu karena memang kita tidak mengejar hukuman badannya kita sebetulnya lebih fokus kepada bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara untuk aset recovery-nya jadi di perkaranya LNG ini ya kita salah satunya sudah disampaikan ya bagaimana kita banding ya itu untuk itu ya kita bisa mengambil uang negara yang keluar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan kemudian dari Mas Marion perkara jatim 21 orang kenapa tidak disebutkan saja sama orang-orangnya namanya sudah ada tapi ini masih penyidikan awal di nanti saatnya kita akan umumkan ya Mas Marion Mas Marion sudah banyak tahu kayaknya tadi sudah menyebutkan nama-namanya gitu ya apakah sudah aliran dana ke partai dan ke yang lain-lainnya karena dari 21 orang itu ada partai memang benar karena memang ini perkaranya adalah perkara pokir di legislatif jadi ia yang pelakunya adalah anggota legislatif berapa legislatif di samping juga ada koordinator-koordinator yang Nijon tadi Nijon Nijon proyek nah terkait dengan aliran dana ke partai di awal juga tadi sudah saya sampaikan bahwa yang kita fokuskan adalah penanganan perkara bidananya jadi kita tidak melihat ini terkait dengan masalah partainya kita hanya melihat bahwa oh ada aliran sejumlah dana dari para koordinator ini ke si A yang kebetulan saat itu menjabat sebagai anggota dewan dan seperti itu ya di anggota dewan disitu karena dia ternyata setelah dia menerima berikutnya orang yang memberikan itu mendapat proyek bagi bentuk pokir itu jadi itu kita lebih kepada masalah pidananya kita fokus ke situ kemudian ini apakah benar berinisial nanti tunggu ya berapa perkara ini kenapa perkara ini agak lama tadi juga sudah disampaikan apakah ada potensi perkara ini ke eksekutif itu sedang kita dalami karena tadi juga disampaikan bahwa antara eksekutif maupun legislatif dan juga judi kata itu kan satu bangunan yang saling berhubungan kemudian berapa yang sudah didalami KPK ini kerugian negara ya tadi juga sudah saya senggol-senggol sedikit sekitar triliunan itu untuk pokir ini kemudian apakah tersangka di Semarang yang dicekal saya sudah sampaikan bahwa tadi ketika kita naik ke penyidikan pasti kita melakukan cekal terhadap para tersangka kemudian Mas Dhani keselon 2 di Dirjen Pajak apakah terkait terkait